Ya, pemirsa KPU Kota Jambi siap untuk menghadapi Pilkada Serentak pada November 2024 mendata. KPU telah memulai tahapan Pilkada dan mendata ulang jumlah tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi mulai bersiap menghadapi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024. KPU telah memulai tahapan Pilkada dan akan mendata ulang jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi terkait peraturan KPU No. 2 tahun 2024 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sementara itu, KPU Kota Jambi telah melakukan rapat konsolidasi internal dan rapat teknis pelaksanaan Pilkada Serentak. Bahkan saat ini, rekrutmen panitia pemilihan kecamatan telah dibuka. KPU Kota Jambi baru saja melakukan acara sosialisasi terkait dengan PKPU 2 tahun 2024 tahapan ya, tentang tahapan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2024. Dalam diharapkan melalui kegiatan ini, tersampaikanlah ya kepada pelayar ramai, khususnya kepada masyarakat Jambi, kawasanya KPU Kota Jambi secara teknis siap melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada Serentak yang akan berlangsung di hari Rabu 27 November 2024. Untuk jumlah TPS, kita masih menunggu kemungkinan untuk jumlah TPS itu bakal terjadi penyusutan dari pemilu 2024 kemarin. Jadi kalau pemilu kemarin itu ada sekitar 1903, kemungkinan bakal menyusut setengah sepatu untuk jumlah TPS. Tapi kita masih menunggu PKPU terkait itu. Selanjutnya juga terkait dengan daftar pemilih gitu ya. Untuk daftar pemilih juga mungkin ada agak sedikit penyusutan. Kalau pada saat COVID kemarin itu ada sekitar 500, kemungkinan untuk di sini ada sekitar 600 pemilih untuk di setiap TPS. Untuk rekrutmen pada nethok sudah berlangsung, dimulai di tanggal 23 kemarin. Dan rekrutmennya itu melalui siakba. Kita juga akan melakukan evaluasi terhadap badan nethok pada saat pemilu kemarin. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat menyebutkan, diperkirakan jumlah TPS berkada 2024 ini akan berkurang dari jumlah pemilu kemarin. Namun pihaknya masih menunggu peraturan KPU Republik Indonesia terkait hal itu. Ketua Kota Jambi, Denny Rahmat menyebutkan jumlah pemilu kemarin. Ketua Kota Jambi, Denny Rahmat menyebutkan jumlah pemilu kemarin.